Ya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan kita akan bahas Indosemen ya guys Kalau lo menanyakan ke gue sektor apa yang berpotensi berbalik arah nanti di tahun 2023 atau di tahun 2024 Ketika harga batubara sudah turun, karena kan harga batubara sekarang masih tinggi nih guys nih Di musim dingin begini, kemudian Eropa banyak yang lagi musim dingin Dan kebutuhan batubara dunia masih banyak, harga batubaranya naik Salah satunya yang berdampak negatif adalah si sektor semen ini dan emitenya adalah salah satunya Indosemen Kita lihat SMGR, Indosemen, Semen Batu Raja ya, sahamnya turun dibanding beberapa tahun sebelumnya Tapi itu yang membuat kalau misalkan nanti harga batubara turun Sektor semen dan salah satunya Indosemen ini yang berpotensi manggung Ya karena dia banyak bertransasinya dengan bijaya karya, waskitar karya, dan perusahaan-perusahaan lainnya Ekuitasnya sendiri, kita langsung laporan keuangannya aja Memang ekuitasnya sendiri dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu konsisten Konsisten turun sayangnya Dari tahun 2018 23 triliun, 23 triliun di tahun 2019 turun lagi 22 triliun Turun sampai akhirnya di kuartal ke-3 2022 itu 18 triliun Kemudian untuk pendapatannya sama, dia konsisten turun dari tahun ke tahun guys Di tahun 2018 itu 15 triliun Di tahun 2020 dia turun bahkan ke 14 triliun Sampai di tahun 2022 kuartal ke-3 dia 11 triliun Jadi sebenarnya ini yang membuat kinerja dari Indosemen itu turun Dan kinerja yang membuat Indosemen turun sahamnya adalah salah satunya dari beban pokok pendapatannya Coba lihat guys, kalau di tahun 2018 beban pokok pendapatannya itu 10 triliun Dengan pendapatannya 15 triliun Artinya kan sekitar 60% ya, beban-beban itu sendiri 60% Hanya saja di tahun 2022 ini Bebannya itu 8 triliun dengan pendapatannya 11 triliun berarti kan sekitar 70% Nah ini salah satu penyakit Indosemen saat ini Sehingga menyebabkan sahamnya yang tadinya ada di angka 18 ribu, 22 ribu Ya di tahun-tahun ini 9 ribu guys Jadi sebenarnya dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya ini murah Sudah keras murah bahkan dalam 10 tahun terakhir seperti itu Nah makanya gue mengatakan bahwa salah satu imiten yang nanti ketika harga batu barat turun berpotensi mangung adalah Indosemen ini Sekarang kita ke valuasinya Valuasinya Indosemen ini memang tergolong mahal guys ya Kalau di PBV itu dia nggak pernah sampai di bawah PBV 1 dalam 5 tahun terakhir Di tahun 2018 dia 2,9 Di tahun 2019 dia 3,1 Di tahun 2020 dia 2,4 Dan saat ini di 1,9 Sebenarnya ini secara PBV sudah paling murah dibandingkan 5 tahun terakhir Dari R-nya pun memang yang paling mahal di tahun 2018 itu sampai 59 Tahun 2019-39 Tahun 2020-29 Dan paling rendah itu secara PEP itu di tahun 2021 Karena memang ya harga sahamnya di Rp12.000 Sekitar Rp12.000-an Nah sebenarnya secara valuasi yang tadi gue sampaikan Dari 5 tahun terakhir di tahun 2022 ini Kinerja Indosemen yang sedang terburuk secara valuasi itu murah Lebih murah dibandingkan PBV rata-rata Bahkan PBV rata-ratanya ini adalah 2,5% Sedangkan harga PBV sekarang adalah 1,9% Jadi sebenarnya menarik atau tidak Indosemen? Untuk saat ini kalau mau mencicil Silahkan Walaupun sebenarnya dilihat dari EPS dan harga sahamnya ini masih tergolong mahal Tapi sebenarnya yang perlu diingat Indosemen ini selalu membagikan dividen dan Hutangnya Indosemen ini kecil guys Lo kalau melihat derurnya itu pasti kecil karena dia liabilitasnya cuma Rp5 triliun Ekuitasnya itu Rp18 triliun Jadi sebenarnya secara meraca keuangan Indosemen ini sehat Bisa jadi ini yang menyebabkan kenapa valuasi Indosemen selalu mahal dari tahun ke tahun Dia nggak akan dikasih PBV nolkoma Karena memang bagus ini perusahaan Nah yang gue sayangkan Ini guys ada tapinya Yang gue sayangkan adalah dividen payout ratio dari Indosemen selalu besar Kita melihat kompetitor SMGR dia sudah dalam proses mencaplok SMBR Sehingga nanti bisa jadi pasarnya itu makin luas di Indonesia Sedangkan si Indosemen kenapa ekuitasnya selalu turun Ya salah satu faktornya adalah dia selalu membagikan dividen royal Makanya sebenarnya yang kurang gue suka dari Indosemen ini Dia itu selalu menyediakan cash banyak ya Dari tahun ke tahun cash uang cashnya itu Indosemen banyak Di tahun 2018 kalau gue nggak salah 6 triliun 6 triliun Kemudian di tahun sekarang aja dia masih megang 3,5 triliun untuk uang cashnya Jadi sebenarnya Indosemen ini punya uang banyak Sayangnya gue ya gue melihatnya adalah belum ada rencana ekspansi yang bagus gitu loh Ya kalau ekspansi mungkin ada ya sedikit-sedikit dilakukan oleh manajemen Indosemen Tapi nggak denger gitu loh beritanya bahwa Indosemen nyaplok apa, nyaplok apa Terakhir gue mendengar Indosemen ini mencaplok perusahaan pelayaran kecil gitu Tapi sebenarnya itu hal yang kurang gue suka dari Indosemen Karena membagikan dividen pay ultrahasil terlalu besar Di satu sisi dengan adanya dividen pay ultrahasil yang terlalu besar Tapi ya harganya Indosemen tidak jatuh dalam-dalam banget Ya dalam 10 tahun terakhir, dalam 5 tahun terakhir memang dalam ya Tapi kalau kita perhatikan setahun belakangan Sideways aja di angka 9 ribu, 10 ribu, 9 ribu, 10 ribu begitu Belum waktunya naik memang Nah oleh karena itu makanya si Indosemen ini menarik untuk diikuti Menarik untuk ditunggu kinerjanya di kuartal keempat tahun 2022 Apakah benar-benar sudah membaik? Kemudian ditunggu lagi di kuartal 1 2023 Kalau mau mencicil beli strateginya, ya boleh Silahkan, karena memang harga Indosemen bagaimanapun sekarang murah Dan kita melihat, sadar nggak sih guys teman-teman Kalau kita lihat di jalan-jalan, itu banyak truk pengangkut semen Kadang ada Indosemen, kadang ada Semen Indonesia, banyak Jadi sebenarnya pembangunan ini udah ada di mana-mana Dan Indosemen ini juga nggak cuma jual semen Dia ada beton siap pakai juga Yang hubungannya ketika nanti pembangunannya berjalan lancar Si Indosemennya ini juga lancar juga Untuk kinerjanya, lama bersihnya bisa meningkat Dan saat itulah harga sahamnya sudah naik Sebab itu, kemarin aja ketika harga batu bara ada informasi turun Sampai 320 Ya saham semen ini naik kan Ada sentimen naik juga Tapi ternyata turun lagi Dia naik sampai 10.600 atau 10.500 Tapi turun lagi sekarang ke 9.800 Karena memang secara IPS belum waktunya naik Belum waktunya naik Dan kalau misalkan mau masih menunggu Silahkan, karena masih ada potensi Indosemen ini balik lagi ke 1.500 Balik lagi ke 9.500 Ke 9.600 Seperti itu Karena kan sekarang di harga 9.800 guys Harga wajarnya pun Indosemen kalau dilihat dari kinerjanya Ya berada di harga 6.300 Artinya sebenarnya sekarang mahal Tapi Indosemen dalam 5 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhir Ini sudah termasuk yang paling murah Seperti itu guys Jadi mudah-mudahan saja pembangunan nanti Ini kan harapan guys ya Pembangunan nanti bisa berjalan dengan maksimal Batu baranya sudah turun Batu bara harganya sudah turun Orang banyak konglomerat-konglomerat baru di bidang batu bara Ketika harga batu baranya turun Ya konglomerat-konglomerat batu bara ini investasi Salah satunya di properti Banyak pembangunan Banyak semen yang digunakan Kinerjanya Indosemen nanti meninggal Paling itu aja guys Dari gue mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan lo sehat selalu Sehingga lo bisa bertemu dengan Gue kembali di video selanjutnya ya guys ya Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Hanya mengulas Mengenai Indosemen di kuartal ketiga 2022 Berdasarkan pendapat pribadi Gue akhiri Wassalamualaikum Wr Wb